Intro Oke temen temen ya jadi beberapa hari yang lalu itu penayangan Tokyo Revenger Live Action sudah ditayangkan di bioskop bioskop di jepang sana dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa banget Kalau gue apa namanya beset dari berita yang gue dapatkan di fanspack fanspack wibu gitu ya Film Live Action Tokyo Revenger raw pendapatan 700 juta yen dalam 3 hari gitu kan Apakah ini angka yang sangat wow iya angka yang sangat wow 700 juta yen Coba juta yen itu sama dengan berapa rupiah gitu Dapatkan ini what 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 ini 1 2 3 miliar ya berarti 100 miliar dan itu sangat wow banget gitu ya Cuma apa sih yang mendasari kayak anime atau live action itu bisa sangat-sangat populer banget gitu ya Selain nama besar Tokyo Revenger yang lagi booming di seluruh dunia gak cuman di Indonesia Juga pasti karena pemain-pemainnya gitu ya Gue akuin pemain-pemainnya tuh rata-rata gue kenal semua ya iyalah Uang pemain-pemain cowoknya yang jadi pemeran Takemichi, Manjiro, Draken itu pacar mereka tuh gue kenal semua gitu kan Coba kita lihat di ASEAN DRAMA list ya ASEAN DRAMA ASEAN DRAMA DARAMA Oh my god Kita carinya Tokyo Revenger disini kan Aduh lemot sekali dihempur Tokyo Revenger Tipe Oke bisa kita nonton sini cari Tokyo Revenger dan kalau gak muncul di ASEAN wiki Aduh gimana sih ASEAN wiki Tokyo Revenger Nah gini ya jadi kita lihat aja dalam pemain-pemainnya Pertama ada pacarnya Asumi Saito Ada pacarnya Kan Hashimoto Lalu ada pacarnya Ini pacarnya siapa ya Hamabe Minami Hamabe Kalau gak salah Nah jadi asal tau aja bro Jadi pemain-pemainnya pun Pemeran cowoknya itu pun juga Terkenal-terkenal juga Jadi kan Jadi menurut gue pribadi selain karena Tokyo Revenger itu Dia memiliki alur cerita yang Mirip seperti Cross Zero atau juga High and Low Itu juga pasti karena disokong dengan pemain-pemain yang warbasah Warbasah sekali gitu kan Apalagi kalau mereka yang bermain dalam satu film ini ternyata pacar mereka cantik semua Dan gue gak punya cewek soalnya Jadinya disini gue selalu mengulang-ulang kata kalau gue gak punya pacar dan semoga yang nonton ini ada cewek dan mau jadi cewek gue gitu Sedih juga ya Dan dengan suara gue yang sudah mulai hilang ini dan juga karena gue belum ramar mandi juga untuk melaksanakan hajat gue seperti biasa di hari Jumat ini gitu kan Akhirnya pun gue bersenandungkan bahwasannya memang anime model ginian itu kalau dibikin live actionnya belum tentu terkenal gitu Udah berapa banyak anime dibuat live action itu malah berakhir menyakitkan gitu kan Bahkan sebagai gue yang menonton di sekoy pun bikin live actionnya pun Live actionnya menurut gue oke Bagi gue yang gak nonton animenya pasti ini jadi live action yang bagus Tapi karena gue ini adalah orang kaum mendang mending kaum pembanding Akhirnya gue sama sekali gak enjoy Bahkan live action seperti kaguya sama yang katanya meraup Keuntungan yang luar biasa pun dan juga mau dibuat movie keduanya Bukan mau dibuat udah dibuat movie keduanya dan akan taing tahuni juga pun Menurut gue masih jauh dibuat ekspentasi gue gitu Cuman gara-gara gue belum menonton dari ini live action Mungkin yang bisa gue bayangin itu adalah gue akan melupakan sisi dari gue ngebandingin antara anime dan juga live action Karena itu akan susah banget gitu kan Apalagi disini juga totalitas banget kan Mereka rambutnya diwarnain lalu biarpun anak SMP cuma disini Kayak gak kayak anak SMP gitu kan dan lain-lain Tapi yang paling penting dari semua itu adalah Gue ingin tau apakah nanti live actionnya itu bener-bener bisa gitu kan Bisa saya enjoy ya Saya enjoy ya bagi gue tuh yang paling penting saya enjoy gue menonton animenya gitu Karena banyak live action yang gue tonton itu gak bisa saya enjoy animenya Kalau gue melupakan animenya itu sendiri Gak jadi kaum pembanding seperti itu ya Oke Yah jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan atau sedikit cerita gue tentang live action Tokyo Revenger Yang mana gue sendiri pun Biar nonton gitu kan Oke jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Terima kasih lah nonton I'm CR Wayan See you next time Hahaha Gak pecah ya gue Gak pecah ya gue Gak pecah ya gue Gak pecah ya gue